Sebetulnya itu bukan konsep baru, konsep lama, cuman realistis sekarang mungkin nggak? Maaf, kayaknya nggak mungkin. Kita lihat dulu sungai kita 50 meter, row-nya, lebarnya. Sekarang udah 20. Sebetulnya itu bukan konsep baru, konsep lama, cuman realistis sekarang mungkin nggak? Maaf, kayaknya nggak mungkin. Kita lihat dulu sungai kita 50 meter, row-nya, lebarnya. Sekarang udah 20. Pendangkalannya udah luar biasa. Nah makanya kalau Anda lihat di daerah ujung Ancol itu ada sedimentasi, itu adalah pengurukan sungai Jakarta yang dibikin untuk daerah reklamasi Jakarta. Artinya itu kenyataannya. Sebetulnya kalau kita pelajari, maaf ya saya ini kecil di Kemayoran, saya besar daerah Pasar Baru. Dulu setiap jembatan daerah Harmoni itu pasti melengkung. Kenapa? Karena dulu memang transportasi air di Jakarta memang ada. Cuma begitu jembatan di rata, di flat, kapal perahu nggak bisa lewat lagi. Dulu bahkan di ujung Pasar Baru itu ada semacam terminal itu untuk tempat kapal. Untuk pergi ke Harmoni dulu memang bisa pakai perahu lah. Tapi sekarang kayaknya idealnya begitu, cuman kayaknya agak sulit. Agak sulit. Bukan efektif. Sekarang sudah ada katawan perda. 5% APBD itu untuk kebutuhan kelurahan. Jadi kalau dikatakan 100 juta, itu kecil. Anda bayangin, 5% dari APBD. APBD DKI itu 87 triliun. 5% berapa? Nah itu untuk kelurahan. Sementara kemarin kan dia bilang 100 juta itu adanya di kelurahan. 200 kan bukan ada di RW. Artinya RW harus mengajukan proposal. Mungkin konsepnya yang diambil adalah yang 5% dari APBD. Mungkin. Itu sebetulnya setiap kita pasti punya program. Mungkin Bang RK punya program, kita punya program. Nah program yang kita buat ini, program yang sudah disepakati oleh DPRD. Diketuk DPRD anggaran 81 triliun, program ini, ini, ini. Nah jadi sebetulnya bukan, tidak ada yang baru. Bang Dul, dikit Bang Dul. Kan melihat kalau misalnya nilai transportasi publik itu kan memang paling banyak tuh sepertinya kan didominasi oleh sepeda motor. Tapi dari Pram dan Bang Dul ini ada program masih buat mengatur sepeda motor di Jakarta ini? Kita harus menarik apapun transportasinya, menarik kepada transportasi masal. Yaitu kendaraan umum. Sehingga pengendara motor, pengendara mobil mau menggunakan transportasi umum. Busway, MRT, LRT, artinya kemudian nanti mungkin istilahnya apa namanya, transportasi air. Untuk mengurangi populasi sebetul. Anda bayangin 18 juta loh kendaraan di Jakarta ini. 18 juta jumlah kendaraan, baik mobil maupun motor. Nah itulah yang harus di-manage bagaimana setiap hari. Gitu. Oke? Bagus banget. Ada yang menilai normatif nih bang jawabannya. Kalau dari abang sendiri gimana sih? Gimana gimana? Waktu debat kemarin terlalu normatif gitu jawabannya. Jawaban dari dari Pram, Rano maupun... Wabib Taufiqol Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita makan barang, ini mumpung Kodewi sama anak-anaknya abang Mas Padada. Saya mohon nih penyampaian kata dan... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berdoa untuk suami saya yang tercinta. Yang terbaik di dunia. Mudah-mudahan Allah mengaburkan doa-doa saya bersama ini. Amin ya Allah. Saya mohon kepada Allah SWT agar Mas Padada diberi kesehatan yang prima. Amin. Karena memang sudah dua minggu ini lebih ya. Mau sebulan, tiap hari, lima titik dia datangin. Pelang-pelang udah kecapean. Jadi saya semua minta yang penting sehat. Wa'afiat. Dan diberikan keberkahan selalu dalam berdoa Allah SWT. Dalam lindungannya. Dan semoga bertambah usia, bertambah bijak, bertambah segala-galanya. Rezekinya lancar dan berkat. Dan mudah-mudahan apa yang dicetak-citakan, yang diinginkan semudah-mudahan dikaburkan oleh Allah SWT. Dan satu lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan buat Mas Rano. Agar Mas Rano insya Allah bisa memimpin Jakarta. Amin. Untuk lebih baik lagi. Amin. Bukan yang baik. Ini kan doa. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita semuanya. Hanya itu amin, amin. Ya rupiah, amin. Sekali lagi sampai kelahan tahun suamiku. Bagus. Cita-cita ya semua. Iya. Bang Dul dan keluarga besar, terutamanya untuk Bang Dul, selamat mensyukuri hari ulang tahun kelahiran yang ke-64. Semoga Allah senantiasa mengharuniai kesehatan, rejeki, dan jisah umur panjang yang barokah. Serta dikabulkan Bang Dul untuk menjadi wakuk daerah khusus Jakarta. Amin, amin. Ya rupiah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini tambahan juga dari warga nih. Walaupun Mani Jenab gagah setuju sama si Dul, tapi di sini dia mau ngasih ngomong juga buat Dul. Silahkan Pak. Iya dong. Kecengere lewat abung gandu. Cakak Pak Ji. Ambil daun kapal buat jalur. Cakak. Dul, gue emang sering ngomelin dulu Dul. Tapi gue doain, bilang lu dilatih jadi wakil gubernur. Amin. Makasih Mani Jenab bisa aja deh. Bang Dul biar sehat panjang umur. Amin. Sukses selalu Pak Ji Dewi juga. Sekarang saatnya kita potong tumpang sebelum warga di sini kita pada makan bareng ya. Terima kasih. Potong yang pertama diberikan kepada pemakaian warga luar biasa. Bang Dul buat keluarga. Wah, buat warga yang ini kita langsung makan. Karena tumpangnya udah dimakasam Bang Dul. Ayo, ayo, udah pada makan-makan. Ayo, udah pada makan-makan. Bismillah. Jangan lupa baca doa ya. Bismillah dulu. Jangan lupa baca doa ya. Weh, ada kebayangan Bang Dul di situ. Jengko, jengko. Jengko. Jengko, jengko. ya Allah ini makan bareng se-se tetangga kompleks ini ya bang ya keluarga sini pada ngapain? pada ngapain deh ma sa Allah ayy tak ngapain aja ya 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 ya